Kita awali dengan informasi pertama. Sudara pendistribusian logistik pemilu 2024 untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota saja tahap kedua belum lengkap. Pasalnya, sampul dan formulir berbentuk plano belum diterima hingga hari ini. Diprediksi formulir dan sampul itu akan dikirim pekat depan karena menunggu catwal pendistribusian dari pusat. Tak kurang dari satu bulan hari pencobosan pemilu. KIP Kabupaten Kota se-aceh belum menerima sampul dan formulir berbentuk plano dari pusat. Menurut Ketua KIP Aceh, Saiful pendistribusian itu masih menunggu catwal dari pusat. Diperkirakan akan tiba pada pekan depan. Nantinya, formulir itu akan dilakukan penyertiran dan pengecekan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan pada sampul dan formulir itu. Sebelumnya, KIP Kabupaten Kota se-aceh sudah menerima logistik pemilu dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kotak suara, bilik suara, dan segel. Sedangkan tahap kedua yang baru tiba yaitu surat suara untuk lima jenis pemilihan. Ada pun jumlah surat suara yang diterima untuk satu jenis pemilihan sebanyak 3.824.467 lembar. Angka sudah termasuk penambahan 2% per TPS dari jumlah daftar pemilih tetap DPT Aceh. Selain surat suara, papan bantu huruf Breili. Untuk membantu penyandang disabilitas juga sudah didistribusikan ke masing-masing KIP Kabupaten Kota. Dan tahap dua surat suara itu sudah diterima seluruhnya oleh Kabupaten Kota. Hanya tinggal formulir yang saat ini lagi dalam pendistribusian. Dan insya Allah dalam minggu ke depan itu akan terdistribusikan semua. KIP Aceh juga mengimbau kepada petugas KPPS untuk menyediakan akses kepada tuna daksa maupun tuna netra yang hendak memilih ke TPS agar mereka dapat menggunakan hak suaranya. Sementara itu untuk pendistribusian logistik ke TPS terutama di pulau terluar Aceh akan dikirimkan satu hari menjelang pencolbosan.